Rahasia 180 Patung Mas Jilid 5 Bok Tiau Bus yang hanya bermaksud memecah belah mereka dan tidak berniat menyerahkan peta pusaka, kini saran yang dikemukakan Busi Soh alias kakek tak berjanggut itu ternyata sangat adil, rasanya akal mengadu domba sendiri bisa gagal, tentu saja ia khawatir, cepat ia menanggapi wah, kera begitu kurang aman. Jarak kota emas itu dari sini ada beberapa ribu li jauhnya, dalam hal ini bukan mustahil bisa terjadi lagi sesuatu, bila mana salah satu bagian peta itu hilang, kan bisa ketiga bagian menjadi kertas tak berguna? Maka aku kira akan lebih aman bila mana diserahkan untuk disimpan Oh Chiang Bun Jin saja, habis berkata ia benar-benar melemparkan peta kepada Puan Tilo Jin. Siapa tahu, ketika peta itu ditangkap oleh Puan Tilo Jin, mendadak nih Kek Bus yang berteriak. Eh, Oh Chiang Bun Jin hendaknya jangan lupa pada janji kita. Ayo, lekas angkat kaki mendengar seruan itu, orang-orang Tiam Jong Pei dan Tai Kek Pei mengira di antara Puan Tilo Jin dan Jibus yang sudah ada persekongkolan lebih dulu, mereka menjadi khawatir peta pusaka akan dibawa kabur, serem tak mereka menubruk ke arah Puan Tilo Jin. Keruan Puan Tilo Jin terkejut, cepat ia melompat mundur. Langkah demikian semakin menimbulkan curiga orang banyak, semuanya tambah yakin si kakek berniat tidak baik, mereka menerjang maju terlebih dasyat. Selagi keadaan berubah kacau, tiba-tiba Ritz Jik Yam Kahu Bu Peng berteriak, Hi, jangan kalian tertipu, itu dia kedua bus yang telah kabur dengan bingung semua orang berhenti bertempur dan berpaling kesana, benar juga terlihat Jibus yang sudah menghilang di kejauhan. Kian Kun Ji Utingo, ketua Tai Kek Bun, merasa bingung oleh ucapan Kahu Bu Peng tanyanya, Apa katamu, Kahu Tai Hiapeta yang diberikan Bok Tio Bu Siang kepada Oh Chiang Bun Jin itu pasti bukan peta tulen, hendaknya kalian jangan tertipu seruit Jik Yam Kahu Bu Peng. Seketika semua orang merasa sadar, serem tak mereka berpaling lagi dan berkata terhadap Oh Anti Lo Jin yang mereka kepung itu, harap Oh Chiang Bun Jin lekas periksa peta itu, coba apakah peta tulen atau palsu. Cepat Oh Anti Lo Jin membentang gulungan kertas yang diterimanya dari lemparan Nikik Bu Siang tadi, sekali pandang ternyata cuma kertas kosong belaka tanpa satu huruf pun, kontannya buang kertas itu sambil memaki, bangsat, kiranya cuma sehelai kertas pembersih pantat belaka baru sekarang semua orang yakin bahwa mereka memang tertipu oleh Jibu Siang. Bu Si Soh, si kakek kelimis mengentak kaki dan mengomel, Oh Chiang Bun Jin juga kurang gesit tadi waktu menerima, gulungan kertas itu kenapa tidak segera kau periksa dulu po Anti Lo Jin mendulik, jawabnya dengan gemas periksa dulu apa. Memangnya kalian memberi kesempatan padaku untuk memeriksanya segera tinggol tanya Kahu Bu Peng, Kahu Tai Hiap melihat mereka lari ke jurusan mana kesana, jawab Kahu Bu Peng sambil menuding ke selatan. Tanpa ayal tinggol mendahului lari kesana sembari berseru, ayolah lekas kita kejar dan jangan cuma omong kosong saja di situ segera semua orang ikut lari kesana, serupa segerombolan anjing hutan kelaparan saja, dalam sekejap mereka pun menghilang di tengah remang senja. Di tempat yang ribut tadi kini hanya tersisa seorang Lihun Nyo Nyo Gadungan dan Kui Bin Poni Jai Hoa bertiga yang terluka parah itu. Melihat po Anti Lo Jin dan lain-lain sudah tidak kelihatan lagi, Sukya Meng berkata kepada Lihun Nyo Nyo dengan tertawa, akal leng cucu telah berhasil dengan baik, Selanjutnya, mendadak Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jang menjauilnya sambil mendesis, SSST, jangan bersuara, ada orang lari kembali kesini kiameng terkejut, waktu memandang kesana, benar juga terlihat dua sosok bayangan orang lagi berlari tiba dari arah timur, hanya sekejap saja sudah sampai di depan Lihun Nyo Nyo. Yang datang ini ternyata Bok Tio dan Nikik Bu Siang yang baru saja kabur di tengah kekacauan tadi. Lihun Nyo Nyo hanya dapat mendengar ada orang datang, tapi sukar mengetahui siapa pendatang ini, maka ia coba tanya Sukya Meng dengan gelombang suara, Sim-Sin Ih, siapakah kedua orang ini Jibu Siang? Jawab Kya Meng lirih, entah mengapa mereka putar balik lagi, Hektometer, ternyata tidak terlepas dari dugaanku, jengek Lihun Nyo Nyo. Oh, jadi sebelumnya Leng Cucu telah menduga mereka akan putar balik, tanya Sukya Meng dengan tercengang. Betul, mau tak mau mereka pasti akan putar balik, sebab apa tanya Kya Meng? Lihat saja kelanjutannya, tentu kamu akan tahu sendiri, ujar Lihun Nyo Nyo. Sementara itu Bok Tio, Bu Siang berkata terhadap Lihun Nyo Nyo Leng Jingjing palsu dengan tertawa, Leng Tucu, luka ketiga anak buahmu ini tidak ringan, kalau tidak diobati dengan baik, mungkin mereka tidak mampu pulang ke Lihun Tu, Hektometer, setelah kabur kalian putar balik lagi, jelas ada alasannya, lebih baik katakan terus terang saja, Dengus Leng Jingjing palsu. Bagus, Leng Tucu memang orang yang suka bicara belak-belakan, ujar Bok Tio Busyang dengan terkekeh. Sebab itu aku pun tidak perlu berteletele. Nah, sebabnya kami putar balik lagi ke sini adalah ingin minta satu orang terhadap Leng Tucu, siapa yang kau minta tanya Leng Jingjing gadungan? Saya ho atusim tiong ho jawab Bok Tio Busyang. Hehe, jadi dia yang kau minta jengek Lihun Nyo Nyo palsu dengan sikap angkuh. Pokoknya begini, sambung Bok Tio Busyang tak sabar. Apabila Leng Tucu mau bicara secara jelas, maka kami pun akan membagi sedikit kebaikan untukmu, kalau tidak. Bagaimana kalau tidak tanya Leng Jingjing palsu? Aku kira Leng Tucu tentu sudah tawa tak kami berdua, buat apa tanya lagi sahut Bok Tio Busyang dengan tertawa. Apapula membagi sedikit kebaikan yang kau maksudkan jika Leng Tucu mau menerangkan kemana perginya saya ho atu, maka kami akan menyembuhkan luka ketiga anak buahmu ini kelak. Bila kota emas itu kami temukan, tentu akan kami bagi pula sedikit rejeki untukmu, sedikit itu berapa? tanya Leng Jingjing gadungan. Bok Tio Busyang berpikir sejenak, lalu berkata, akan kami bagi sepuluh kati emas murni untukmu, huh, sepuluh kati emas murni jengek lihun nio nio gadungan dengan sikap meremahkan. Hektomekar, coba kau terkah berapa banyak bagian saya ho atu yang kau janjikan untuk dia memangnya? Berapa banyak bagian yang kau janjikan? tanya Bok Tio Busyang. Satu per sepuluh, tahu jengek leng jing jing palsu. Satu per sepuluh itu sama dengan berapa? tanya Bok Tio Busyang pula dengan ragu. Apabila kota emas itu terdapat simpanan emas murni satu laksa kati, itu berarti tidak akan mendapat bagian seribu kati, tutur lihun nio nio palsu. Bok Tio Busyang sangat tertarik, tanyanya pula, apa betul di kota emas itu terdapat emas sebanyak itu? Di kota emas itu ada 180 buah patung emas ditambah lagi banyak bangunan yang terbuat dari emas. Aku kira harta karun di sana tidak terbatas cuma satu laksa kati, wah, jika betul terdapat emas sebanyak itu bayarlah aku bagi juga satu per sepuluh untuk leng tuju, seru Bok Tio Busyang dengan girang. Cukup baik jumlah ini, ujar lihun nio nio palsu. Tapi kira bagaimana supaya aku percaya kepada janjimu leng tuju? Jangan khawatir, usia kami rata-rata sudah lebih 80 tahun, masa hidup kami sudah tidak panjang lagi, jumlah emas sebanyak itu tidak mungkin habis kami pakai, masakah kami perlu ingkar janji? Baiklah, jika begitu, harap kalian menyembuhkan dulu ketiga orang anak buahku, dan dimanakah Sai Hoa Tu itu? tanya Bok Tio Busyang. Sembuhkan dulu mereka, dengan sendirinya akan aku beritahu nanti, di sini tidak leluasa untuk mengobati mereka, marilah kita mencari suatu tempat lain, jika begitu silakan bawa mereka, tukas lihun nio nio palsu. Bok Tio Busyang lantas mengangkat Kui Bin Poni Jai Hoa, sedang ikik Busyang mengangkat kedua orang lainnya, segera mereka berangkat menuju ke utara. Sukyameng menyaksikan menghilangnya mereka di kejauhan, lalu berdiri dan berkata dengan tertawa, he he, tak tersangka Sai Hoa Tu Sin Tiong Hoa kini menjadi satu bagian daripada peta pusaka itu, lihun nio nio juga berdiri, katanya, tapi sekarang kamu harus tunduk di bawah pimpinanku, kalau tidak, racun dalam perutmu tentu akan mencabut nyawamu. Betul juga ucapanmu, ujar kiameng dengan menyengir. Dan sekarang kita pun boleh berangkat, setelah turun dari bukit itu, kedua orang tetap berangkat ke depan. Malam ini kita jangan berhenti, harus menempuh perjalanan dan baru istirahat nanti menjelang fajar, mulai besok, sedikitnya kita harus menempuh seratus li dalam semalam, kata lihun nio nio. Dengan kira demikian, kira-kira kapan baru akan mencapai tempat tujuan tanya kiameng. Asalkan tidak terjadi hal-hal di luar dugaan kira-kira dua setengah bulan dapat tiba di sana, jawab Leng Jing Jing. Setiba di sana, dengan kira bagaimana akan kau temukan kota emas itu dengan sendirinya mencarinya menurut petunjuk peta, tetapi, untuk itu kan perlu melihat dengan metu kiameng menegas. He he, kau maksudkan aku buta dan tidak dapat melihat. Memangnya orang lain juga tidak bisa melihat misalnya anak buahku dan mataku takkan berguna lagi bagimu. Gumam su kiameng dengan menyesal. Matamu tidak dapat dipercaya, ujar Lihun nio nio dengan tertawa. Leng Cucu kan sudah menaruh racun dalam perutku. Apa pula yang kau khawatirkan bagimu cukup menunggu mengambil satu per sepuluh bagianmu, untuk apa mesti ikut melihat peta segala soalnya? Dahulu pernah beberapa kali aku kunjungi daerah selatan yang masih hutan belukar itu untuk mencari bahan obat. Apabila Leng Cucu mau memperlihatkan peta itu padaku, bisa jadi dengan cepat akan dapat aku temukan kota emas itu. Baik, setiba di daerah selatan akan aku perlihatkan peta itu padamu, kata Lihun nio nio. Sembari bicara sambil berjalan, tanpa terasa ufuk timur sudah mulai remang-remang. Waktu Kiameng memandang jauh ke depan, terlihat tidak jauh ada sebuah kota kecil, segera katanya, di depan ada sebuah kota, bagaimana kalau kita istirahat saja di sana kota ini namanya Liong Tem, di luar kota ada sebuah kelenteng, biarlah kita tidur saja di kelenteng itu, ujar Lihun nio nio. Kiameng terkesiap, katanya, indera penglihatan Leng Cucu kurang baik, mengapa sedemikian apal terhadap keadaan berbagai tempat justru lantaran penglihatanku cacat, maka perlu aku ingat baik-baik keadaan setiap tempat. Mungkin kamu tidak percaya jika aku ceritakan. Berbagai tempat dan kota di sekeliling Lihun Cucu kami dapat aku ingat dengan sangat jelas, wah, daya ingat Leng Cucu sedemikian hebat tangguh sukar membuat orang percaya, setiap orang buta tentu mempunyai daya ingat yang lebih orang biasa, sebab dia tidak dapat melihat sehingga tidak akan terganggu oleh urusan lain, sembari bicara, sementara itu kota Liong Tem sudah dimasuki, karena Fajar baru menyingsing banyak rumah penduduk dan toko belum buka pintu. Untung Sukiameng membawa sebuah kantung rangsum kering, mereka tidak perlu membeli makanan lagi, maka tanpa berhenti di kota, mereka langsung menuju luar kota sana. Setiba di luar kota, Lihun Nyo Nyo menuding ke arah kanan, katanya, jika aku tidak salah ingat, terus ke depan sana adalah sebuah kelenteng yang terletak di lareng bukit karang, Kiameng membawa Leng Jingjing ke depan, tidak jauh, benar juga ada tanah pekuburan di lareng bukit kecil, terlihat juga sebuah kelenteng. Ai, sedemikian apa Leng Cucu terhadap keadaan berbagai tempat, apabila mau pulang sendiri ke Lihun Tzu, aku yakin takkan mengalami kesulitan apapun, ujar Sukiameng dengan gegetun. Lihun Nyo Nyo Leng Jingjing hanya tersenyum saja tanpa menanggapi. Kedua orang menelusuri tanah pekuburan dan masuk ke kelenteng itu. Sukiameng membuka kantung yang dibawanya, digelarnya tikar dan duduk di situ, lalu mengeluarkan rangsum untuk dimakan. Tengah makan, mendadak Lihun Nyo Nyo menaruh rangsum dan berbisik, SSST, ada orang datang waktu Kiameng melongo keluar kelenteng. Benar juga terlihat seorang perempuan kampung membawa sebuah keranjang barang sesaji sedang menuju ke kelenteng ini. Tidak apa-apa, hanya seorang yang hendak sembahyang, Kiameng balas mendesis. Mengapa pagi-pagi begini ada orang sembahyang ke kelenteng ujar Leng Jingjing dengan curiga? Mungkin orang yang hendak bayar nadar, kata Kiameng. Baru habis ucapannya, terlihat perempuan kampung itu sudah memasuki kelenteng. Usia perempuan kampung ini tahun 1930-an, berwajah pucat hijau, pakai baju kasar dan kumal. Begitu masuk dan melihat di dalam kelenteng sudah duduk sepasang suami istri pengemis, ia rada terkesiap. Namun tidak berucap apapun, segera ia menaruh keranjang dan mengeluarkan sesaji dan ditaruh di atas meja sembahyang, lalu mengeluarkan pula lilin dan dupa, Eh, adik ini, mengapa pagi-pagi sudah datang sembahyang tegur Leng Jingjing? Perempuan kampung itu tampak malu-malu, jawabnya, soalnya suamiku jatuh sakit, sudah beberapa hari tidak dapat bangun. Aku sudah berujar kepada To'ap Pekong dan sakit suami lantas nyuh, maka pagi ini ibu mertuaku segera menyuruhku membayar nadar ke sini. Apa yang dikatakan itu memang kejadian umum di kalangan orang udik yang bodoh, maka lihun Nyo Nyo tidak menaruh curiga lagi, katanya dengan tertawa, Oh, kiranya begitu, perempuan kampung tertawa malu dan tidak menanggapi lagi. Ia mengeluarkan ketikan api dan menyalakan dupa, lalu mulai sembahyang. Selesai sembahyang dan menancapkan dupa di Hiolo, tempat dupa, kemudian ia berdiri di tepi pintu untuk memandangi tanah pekuburan di luar sana. Lihun Nyo Nyo meneruskan makan rangsum, hanya sebentar saja mendadak tubuhnya tergetar teriaknya, wah, celaka. Dupa itu. Belum lanjut ucapannya, beluk, langsung ia jatuh terkapar di lantai. Sukiameng juga berteriak dan bermaksud bangun tapi baru sedikit menegak ia pun jatuh terguling. Cepat perempuan kampung itu berpaling dan tersenyum ajek, ia mendekati meja sembahyang dan mencabut ketiga batang dupa tadi dan ditancapkan lagi secara terbalik sehingga api dupa pun padam. Lalu ia buka daun jendela agar udara membuyarkan asap dupa dalam ruangan kelenteng, habis ini barulah ia tertawa senang dan mendekati Lihun Nyo Nyo. Ia berjongkok di samping Lihun Nyo Nyo yang tidak kesadar itu, ia mulai merabah dan menggeledah, siapa tahu meski sekujur badan Leng Jing Jing sudah digerayangi tetap tidak menemukan barang yang dicarinya. Ia berkerut kening dan bergumam sendiri, aneh, peta itu disembunyikan kemana oleh perempuan bangsa ini tiba-tiba pandangannya tertarik oleh pentung bambu yang terletak di samping Sai Hoa Tu, cepatia raih pentung bambu itu, digipuknya bagian ujung bambu, benar juga terlihat satu gulung kertas terselit dalam bumbung bambu itu. Ia bersorak gembira dan cepat menyimpan gulungan kertas ke dalam baju sendiri. Lalu membalik tubuh untuk menggeledah baju Sai Hoa Tu. Tak tersangka sekonyong-konyong Sukiameng bertindak, secepat kilat ia cengkeram uratna di pergelangan tangan perempuan kampung itu. Keruan perempuan itu kaget setengah mati ia menjerit, Haya, kau, setelah berhasil memencek turatna di orang, menyusul Kiameng tutup pula ia tu kelumpuhan perempuan kampung itu dan membiarkannya terkapar di lantai, ia sendiri lantas berdiri dan menegur dengan tertawa, Haya, barang apa yang kau cari perempuan itu tidak menyangka Sai Hoa Tu ternyata tidak jatuh pingsan oleh obat biusnya, ia gemetar ketakutan sehingga tidak sanggup menjawab. Kiameng menarik muka, jengeknya, kamu ini siapa? Mengapa kau tahu rahasia penyamaran kami dengan gelagapan perempuan kampung itu menjawab, Aku, aku bermaksud, bermaksud bekerja sama denganmu. Apakah, apakah engkau tidak merasa bersekutu dengan seorang buta? Aku tanya kamu ini siapa potong Kiameng. Oh aku, aku Toh Jiuang, sahup perempuan itu. Hah, kamu ini Toh Jiuang Kiameng menegas dengan terbelalak. Ya, sim-sinih, kata perempuan itu. Aku tahu dalam hatimu tidak suka bekerja sama dengan cucu kami, maka aku kira lebih baik kita saja yang bekerja sama. Asalkan engkau sudi, hamba bersedia menyerahkan diriku kepadamu. Apakah engkau mau Su Kiameng menghela nafas panjang? Ucapnya dengan tertawa, Ai, sungguh tidak nyana kau berani mengkhianati Leng Tucu, itu kan membawa kebaikan bagimu, tukas Toh Jiuang cepat. Leng Tucu cuma mau membagi satu per sepuluh bagian untukmu, sedangkan hamba mau membagi sama rata denganmu. Jika engkau sudi menerima diriku, maka setengah bagianmu juga akan menjadi miliku. Punyaku juga punyamu, bukan oh, boleh juga gagasanmu ini. Ucap Kiameng dengan tertawa. Melihat orang seperti mau menerima usulnya tentu saja Toh Jiuang sangat girang, cepat ia menambahkan lagi, jika begitu, harap lekas engkau membuka hiat suku, mumpung Leng Tucu belum sadar, cepat kita bunuh dia, sungguh Kiameng tidak berani percaya bahwa perempuan secantik ini ternyata mempunyai hati berbisa, maka ia hanya tersenyum saja tanpa menjawab. Engkau jangan khawatir, kata Toh Jiuang pula. Biar aku katakan padamu, ia bilang menaruh racun dalam perutmu, semua itu cuma omong kosong belaka. Pada hakikatnya dia tidak tahu ilmu tenung dan urusan racun segala, tergerak juga hati Kiameng, tanyanya, apa betul keteranganmu ini pasti betul, ucap Toh Jiuang. Ia khawatir engkau tidak mau tunduk kepada pimpinannya, maka ia pura-pura menenung dirimu. Ia sendiri yang katakan demikian padaku, diam-diam Kiameng merasa terhibur, katanya kemudian sambil mengangguk, kira-kira kapan anda akan siuman kembali kira-kira setengah jam lagi, tutur Jiuang. Untuk apa kau tanya urusan ini Kiameng tidak menjawab, sebaliknya ia tanya lagi, adakah Kero membuatnya mendusin sekarang juga ingin kau tolong dia Toh Jiuang menegas dengan muka pucat. Oh, tidak, aku cuma ingin membuktikan apakah perutku keracunan atau tidak. Jika tidak, segera akan aku terima usulmu untuk bekerja sama denganmu. Sebaliknya, ya, terpaksa maaf saja, baik, boleh kau buka dulu hiatu kelumbuhanku, segera hamba memberitahukan Kero menyadarkan. Dia, Kiameng menggeleng kepala, Tidak, hendak kau katakan dulu Kero membuatnya siuman, boleh juga, kata Toh Jiuang. Namun perlu kau tutup dulu hiatu kelumpuhannya, kalau tidak, begitu siuman tentu hamba akan dibunuhnya, Kiameng menurut dan menutup hiatu kelumpuhan lihun Nyo Nyo Leng Jingjing lalu berkata, Nah sekarang katakan, Kero bagaimana membuatnya sadar aku membawa obat penawar, boleh kau beri minumkan dia satu biji, segera juga dia akan sadar, segera Kiameng merabah saku baju Toh Jiuang, dikeluarkannya sebuah botol kecil dan peta kotak emas, botol porselin kecil itu ditaruhnya di samping, lebih dulu ia periksa peta itu. Untuk ketiga kalinya dia mendapatkan peta, tapi baru pertama kali ini dia dapat melihat peta itu, maka dia sangat emosi sehingga tangan pun terasa gemetar. Akan tetapi ketika pandangannya kontak dengan lukisan dan tulisan dalam peta, seketika tubuhnya tergetar tanpa terasa ia berseru, Tuhanku ada apa tanya Toh Jiuang dengan bingung dan sangsi. Dengan lemas Kiameng jatuh terduduk di tikar, menunduk tanpa bersuara lagi, kelihatan lesu luar biasa. Dengan bingung Toh Jiuang bertanya pula ada apakah, Sim-Sin Ih Kiameng menghela nafas perlahan, dibukanya sumbat botol porselin dan dikeluarkan sebiji obat serta dijejalkan ke mulut lihun Nyo-Nyo, lalu dibukanya hiatu orang yang tertutup. Toh Jiuang terkejut dan berseru, Hei, mengapa kau buka hiatunya perlahan Kiameng berpaling, jengeknya sambil menatap perempuan itu, Hektometer, kamu perempuan berbisa, memangnya kau kira aku ingin bekerja sama denganmu. Hektometer, jangan mimpi seketika Toh Jiuang gemetar lagi, mohonnya, tidak menjadi soal bila engkau tidak mau bekerja sama dengan hamba, aku mohon lekas bebaskan hamba, kalau tidak, bila dia mendusin, tentu hamba akan dibunuhnya. Aku mohon, mohon, Kiameng berlagak tidak mendengar, ia sudah terlampau kesal dan tidak sudi bicara lagi. Ketika Toh Jiuang hendak memohon pula, terlihat Lihun Nyo Nyo sudah mulai syuman. Begitu pulih kesadarannya, serentak teringat olehnya pernah jatuh pingsan, cepat ia bangun duduk dan berteriak, Sim-sim ih aku ada di sini, jawab Kiameng dengan tenang. Cepat Lihun Nyo Nyo tanya pula, bukankah kita terperangkap oleh perempuan udik? Betul, kedua tangan Lihun Nyo Nyo terjulur dan merabakian kemari, katanya pula dengan tegang, dimanakah pentung bambuku? Dimana di sini, kata Kiameng sambil menyodorkan pentung bambu itu. Setelah menerima pentung bambu, ketika terasa bagian ujung pentung, seketika air muka Lihun Nyo Nyo berubah, jeritnya kaget, hai, celaka. Peta itu telah dirampas oleh perempuan kampung itu Kiameng menyodorkan lagi peta yang dimaksud kepadanya dan berkata, tidak, peta masih berada di sini Lihun Nyo Nyo melengak, ia terima peta itu dan dirabah serta dermah sejenak, agaknya dapat dirasakan peta yang dipegangnya memang betul peta semula, ia menjadi melengong malah, katanya. Eh, sesungguhnya apa yang terjadi? Dengan tenang Kiameng bertutur, waktu perempuan itu menyalakan depa tadi, diam-diam memang sudah aku rasakan keganjilan, maka cepat aku tahan nafas, lalu berlagak jatuh pingsan, ai, syukur ada dirimu, seru Leng Jingjeng Girang. Kemudian bagaimana ia merabat tubuh Leng Cucu dan tidak menemukan peta kemudian ditemukannya dalam pentung bambu, namun dia belum lagi puas meski sudah menemukan peta, kembali dia hendak menggerayangi tubuhku, lalu kau tangkap dia tukas Leng Jingjing dengan girang. Betul sekarang juga dia tergeletak tidak jauh di depanmu, kata Kiameng. Leng Jingjing melangkah ke depan dan dapat merabah kepala Toh Jiuang, segera kedua tangan bekerja, dicekitnya leher Toh Jiuang, katanya sembari menyeringai, sim-sin ih, siapakah bangsat ini coba Leng Cucu menerkanya, kata Kiameng. Menerkanya? Kira bagaimana dapat aku terka ujar Leng Jingjing? Waktu kita menyamar sebagai pengemis dan diam-diam meninggalkan Li Hun Tzu, semua itu kita lakukan tanpa diketahui siapapun sebaliknya perempuan unik ini tahu rahasia kita, dari sini aku kira tidak sulit bagi Leng Cucu untuk menerkanya, air muka Leng Jingjing tampak berubah lagi, serunya sangsi, hah, jangan-jangan bangsat ini anak buahku sendiri sedikit pun tidak salah, tukas Kiameng. Dia bukan lain daripada Toh Jiuang, yaitu kau sebut dengan julukan sebagai Xiao Yan Niu, si Nona Ayu Mat Leng Jingjing mendolik, air muka dari terkejut berubah menjadi murka, mendadak ia menghardik terhadap Toh Jiuang, Xiao Yan Niu, jadi kamu, betul Xiao Yan Niu mau Toh Jiuang tampak gemetar hebat, jawabnya dengan terputus-putus, ya, Tuju. Jiuang mengaku salah, mohon, mohon Tucu memberi ampun, kulitmu kaleng jingjing tampak berkerut-kerut, jengeknya, hektometer, bagus sekali. Sejak kecil aku besarkanmu, aku pandang dirimu serupa anak kandung sendiri, tak tersangka sama sekali kamu dapat mengkhianati aku. Coba katakan, di mana letak hati nuranimu dia seperti meluap murkanya, sampai di sini, mendadak cekikannya pada leher Toh Jiuang diperkeras. Ingin menjerit pun Toh Jiuang tidak sempat lagi, hanya terdengar bunyi krakrok dua kali dari kerongkongannya, sekujur badan lemas berkelojotan, lalu dinasa. Dengan tak acu Su Kiameng menyaksikan, kematian Toh Jiuang, melihat cekikan lihun Niu 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 Leng Jing Jing belum lagi dilepaskan, tampaknya seperti ingin patahkan tulang leher bekas anak buah itu, hati Kiameng tidak tega, katanya sudahlah, Leng Tuchu, dia sudah mati. Mendengar itu baru Leng Jing Jing mengendurkan tangannya dan tertawa terkekeh, ucapnya, hehehe, untung bagi perempuan hina ini, seharusnya aku hukum mati di adegan kera lebih kejam. Tiba-tiba Kiameng berkata, sebabnya dia berani mengkhianati Tuchu, aku kira kesalahan terletak pada Leng Tuchu sendiri, mengapa bilang aku yang salah tanya Leng Jing Jing dengan kurang senang. Selama ini yang diterima Leng Tuchu hanya orang perempuan cacat, akan tetapi Toh Jiuang ini seorang nona cantik yang sehat dan tangkas, jika dia diharuskan tinggal selamanya di lihun Tuchu yang terasing itu, jelas dia tidak dapat mematuhi peraturanmu yang ketat itu, hektometer, kau kira dia seorang nona sehat jengek Leng Jing Jing. Memangnya bukan biar aku katakan terus terang, dia seorang cokli, gadis batu. Apa katamu? Dia seorang gadis batu Kiameng menegas dengan tercengang. Betul. Sebab itulah tidak lama setelah dia lahir, ayah ibunya lantas membuangnya di tepi sungai, wah, jika begitu, mengapa dia dapat menjadi perempuan penghibur di rumah pelacuran di tiangan? Mengapa pula dia bisa menjadi gundik kau kui ong tanya Kiameng bingung? Kendati dia menjadi pelacur di tiangan, dia hanya menemani tamu minum arak dan tidak menemani tidur, sebab itulah tidak ada yang tahu seluk beluk tubuhnya yang tidak normal itu, tutur lihun Nionio. Kemudian dia diambil sebagai gundik oleh Liong Ihkong, walaupun kemudian tua bangka itu mengetahui gundiknya itu seorang gadis batu yang tidak dapat melakukan hubungan kelamin namun ia sendiri sudah tua bangka dan loyo, keinginan ada tenaga pun kurang, maka dia tidak mempersoalkan tubuh gundiknya yang abnormal itu. Apalagi punya gundik secantik itu pun cukup untuk menghibur hati dan menyedapkan mata, maka sejauh itu dia tetap memiaranya sebagai gundik kesayangan, Kiameng merasa kikuk sendiri oleh cerita Leng Jing Jing mengenai seluk beluk orang lelaki dan perempuan, katanya dengan tertawa, Oh, kiranya begitu, jadi akulah yang salah duga, tampaknya rasa murka Leng Jing Jing belum lagi lenyap, ia mendengus beberapa kali sambil memelototi mayat Toh Ji Ueng, habis itu tiba-tiba seperti teringat sesuatu mendadak, ia tertawa aneh terhadap Su Kiameng, katanya, Sim-Sin Ih, peta itu sudah kau lihat bukan betul, sudah aku lihat, jawab Kiameng terus terang. Kesempatan itu mestinya dapat kau gunakan untuk membawa lari peta, sebabnya kamu tidak berani berbuat demikian tentunya kuatir racun yang telah aku taruh dalam perutmu itu bukan-bukan jawab Kiameng sambil menggeleng. Sekilas rasa kejut dan sangsi pada wajah Lihun Nyo Nyo, tanyanya pula, habis kalau bukan, jadi kamu benar-benar ingin bekerja sama denganku semula memang begitu maksudku, tapi sekarang tidak lagi, sahut Kiameng. Sebab apa? Tanya Leng Jing Jing dengan air muka berubah kecut. Sebab baru saja aku ketahui, biarpun aku mau bekerja sama denganmu, akhirnya juga takkan memperoleh sesuatu apapun, apa artinya ucapanmu ini? Tanya Leng Jing Jing bingung. Soalnya, peta itu palsu ucap Kiameng tegas. Leng Jing Jing melonjak bangun, serunya terkejut, apa katamu? Peta itu palsu? Dari mana kau tahu peta itu palsu? Sebab aku kenal tulisan tangan gak kusik lem, tutur Kiameng tenang. Sedangkan tulisan dalam petamu itu pada hakikatnya bukan tulisan gak kusik lem, melengong juga Leng Jing Jing, tanyanya, sungguh aneh, kira bagaimana kamu? Sai Ho Atu Sin Tiong Ho mengenal tulisan tangan gak kusik lem, bicara terus terang, aku ini bukan Sai Ho Atu Sin Tiong Ho segala pada waktu bicara demikian, suaranya sudah kembali pada suaranya sendiri, sebab itulah air muka lihun, Nyo Nyo Leng Jing Jing berubah hebat, ia angkat pentung bambu dan berteriak bengis. Bangsat! Jadi kamu berani menyamar sebagai Sai Ho Atu untuk menipuku? Lantas kamu ini siapa dengan tenang? Kiameng menjawab, harap Leng Cucu jangan marah dulu, silakan dengarkan penjelasanku, siapa kamu ini? Bicara bentak lihun Nyo Nyo Gusar. Aku ini murid kedua Kiam Holog Ching Hui, aku susu bernama Kiameng, tergetar hebat tubuh lihun Nyo Nyo, ucapnya melengong, jadi, jadi kamu ini murid Leng Cucu pahamaksud tujuanku menyamar sebagai Sai Ho Atu bukan meski lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing terkenal sebagai iblis perempuan yang suka bertindak menurut kehendaknya, tapi demi mendengar Sai Ho Atu palsu di depannya ini ternyata murid tokoh dunia persilatan terkemuka, seketika ia pun merasa jari dan tanpa terasa menyurut mundur selangkah, katanya, tapi kamu harus tahu jelas, sama sekali aku tidak tersangkut urusan menghilangnya suhengmu Gak Siklem, ini cukup aku ketahui, ujar Kiameng. Sebabnya aku menyaruh sebagai Sai Ho Atu, tujuannya juga bukan hendak mencari Gak Su Hengku, perlahan lihun Nyo Nyo menurunkan pentung bambunya, lalu bertanya, lantas, apakah kamu pun ingin berebut kota emas itu tidak? Kiameng menggeleng. Tujuanku hanya pada Jan Lian Hok Leng saja agar dapat aku gunakan untuk menyembuhkan penyakit nona N. Apabila Leng Cucu ingin tahu lebih jelas duduknya perkara, silakan duduk saja dan mendengarkan keteranganku, lihun Nyo Nyo tampak ragu sejenak, lalu duduk di atas tikar. Maka berceritalah Sukiameng kisah penyamaran dirinya sebagai Sai Ho Atu, ia pun menegaskan kembali sama sekali tiada maksud hendak berebut kota emas itu. Akhirnya ia berkata, pada waktu guruku mendengar cerita bahwa Leng Cucu banyak mengumpulkan dan merawat orang perempuan cacat, beliau sangat kagum dan hormat terhadap keluhuran budi Leng Cucu, maka beliau pernah pesan padaku apabila kelak berhasil menemukan kota emas itu, seluruh isi kota emas itu harus aku sumbangkan kepada Leng Cucu. Tempo hari Leng Cucu telah menaklukan Sam Khoi dan berhasil merampas peta aku khawatir Leng Cucu tidak percaya padaku akan mampu mengobati gas racun daerah selatan, maka aku tidak berani menemui Leng Cucu dengan wajah asli. Namun dalam hatiku sudah bertekad akan membantu Leng Cucu untuk berebut kota emas itu. Tak tersangka selama beberapa hari ini peta yang diperebutkan dengan mati-matian oleh orang banyak ternyata cuma sehelai peta palsu belaka, bicara sampai di sini, ia menghala napas panjang. Li Hun Nyo Nyo cukup kenal pribadi Lok Ching Hui dan anak muridnya, ia tahu apa yang diuraikan Sukiameng itu pasti bukan omong kosong belaka, maka hilanglah rasa permusuhannya terhadap anak muda itu. Dengan tertawa ia berkata, sebenarnya aku ini memang seorang iblis perempuan yang suka membunuh orang, tak tersangka bisa mendapat pujian orang kosen terkemuka zaman ini, sungguh aku merasa sangat bahagia, yang dibunuh Leng Cucu kebanyakan adalah manusia jahat, yang kau ambil pun harta yang tidak halal dan cukup dapat dipertanggungjawabkan, jadi tidak dapat dipersamakan dengan kaum iblis dunia persilatan umumnya, pula, sudah lah, potong Li Hun Nyo Nyo tertawa, lebih baik marilah kita coba mempelajari peta ini. Kau bilang peta ini palsu, jika begitu tentulah permainan si tua bangka Liong Ikong itu, peta tulen sengaja disembunyikannya dan peta palsu diserahkan kepada Sen Khoai, begitu bukan tidak, ucap Kiameng sambil berpikir. Menurut dugaanku, Yang Meng gila bukan dia melainkan orang yang menjual peta itu, belum tentu, ujar Leng Jing Jing. Kabarnya dia menjual peta kepada Liong Ikong dengan 500 tahi lemas murni, tapi harga itu baru akan diterimanya bila mana Liong Ikong sudah menemukan kotak emas, yakni untuk memperlihatkan kesungguhan hatinya. Malahan ia terima dikurung, lagi dihukui sanceng tempat Liong Ikong semua ini membuktikan peta yang dijualnya kepada Liong Ikong bukanlah peta palsu, justru berdasarkan hal itulah aku menduga Yang Meng gila pastilah dia, mengapa kau bilang demikian tujuannya menjual peta palsu tidak lain hanya untuk pancingan belaka, yaitu sama seperti maksud Leng Cucu menyuruh anak buahmu menyaruh sebagai dirimu. Aku yakin dia pasti sudah mendapatkan peta aslinya, karena khawatir direbut orang, maka dia sengaja membuat sebuah peta palsu dan dijual kepada Liong Ikong, kemudian dia sengaja menyebarkan berita bahwa Liong Ikong telah mendapatkan peta pusaka, dengan tipu suara di timur pukul ke barat di pancingnya agar semua orang yang ingin berebut peta sama membuntuti jejak Liong Ikong, dengan begitu ia sendiri diam-diam. Dapat menuju ke daerah selatan dan mencari kota emas itu berdasarkan petunjuk peta tulen. Ah, tepat sekali. Sebab itulah sepeninggal Liong Ikong dari tempat keriamannya, serem tak banyak tokoh kalangan hitam muncul lu untuk berebut petanya. Keparat, sungguh nenek dikibuli anak kecil, tak tersangkanya besar juga terjebak oleh tipu liciknya, karena emosi, tanpa terasa ia pun mencaci maki dengan kata-kata kotor. Meski dalam keadaan lesu, tidak urung kiameng tertawa geli juga. Katanya kemudian, cuma ada juga yang tidak aku pahami, yaitu tokoh semacam kwi kop jibu siang, setelah berhasil merampas peta, tetap mereka ingin mendapatkan seorang Saihoatu Sim Tiong Ho, sebaliknya mengapa dia tidak memerlukan diriku? Mungkin dia tahu kamu cuma seorang Saihoatu gadungan, maka dia hendak mencari Saihoatu yang tulen, ujar Leng Jing Jing. Ini tidak mungkin. Sebab yang tahu aku ini Saihoatu palsu, hanya ketua Heng Ih Bun Pun Intiok bertiga saja dan ketiga orang berkedok, dari mana penjual peta itu mengetahui aku ini Saihoatu gadungan atau bisa juga setelah kamu meninggalkan Bulim Tehco, lalu dia pergi ke Wigosan untuk mencari Saihoatu, jadi kalian berselisih jalan? Tidak, ini pun tidak mungkin. Kia Meng menggeleng kepala, jika dia berniat menjual peta palsu kepada Leng Ih Kong, mana bisa mendahului pembelinya mencari Saihoatu? Padahal sebelum Leng Ih Kong, kecuali Ih Wan Hui tidak ada lagi orang kedua yang mencari Saihoatu untuk diajak bekerja sama, bila begitu, mungkin ia sendiri mempunyai kero menolak gas racun dan tidak memerlukan tenaga Saihoatu, ujar Lihun Nyo Nyo Leng Jing Jing. Kia Meng mengangguk, ya, hanya perkiraan inilah yang lebih masuk akal, maka ada maksudku hendak cepat menuju ke selatan, semoga setiba di Mok Pansan dapat menemukan jejaknya, baik, biar aku pergi bersamamu, kata Leng Jing Jing. Tidak, tukas Kia Meng. Penglihatan Leng Tsu Chu terganggu, tentu tidak leluasa menempuh perjalanan sejauh ini. Biarlah aku pergi sendiri saja, kalau dapat aku cegat orang itu dan merampas kembali petanya, segera aku berdaya memberi kabar kepada Leng Tsu Chu, dengan kera demikian aku kira lebih aman, tapi pihak lawan tidak cuma satu orang saja kah sendiri apakah sanggup aku akan bertindak menurut keadaan, jika tidak sanggup melawan dengan kekuatan, biar aku hadapi dengan akal, ujar Kia Meng dengan tersenyum. Leng Jing Jing berpikir sejenak, katanya kemudian dengan tertawa, baiklah, apabila peta sudah kau rebut, hendaknya jangan tamak dan ingin makan sendirian Leng Tsu Chu. Jangan khawatir, jawab Kia Meng tegas. Yang kami cari adalah Jian Lian Hok Leng itu, mengenai kota emas dan isinya, aku bersumpah takkan mengincarnya satu potong apapun, Leng Jing Jing merasa ucapan sendiri agak terlalu menyinggung perasaan, cepat ia menambahkan dengan tertawa, ah, aku cuma bercanda saja denganmu. Padahal bila benar kau temukan kota emas itu, asalkan aku diberi bagian setengahnya saja sudah jauh daripada cukup, Kia Meng tertawa, tanyanya kemudian, dari sini pulang sendiri ke Lihun Tu, apakah tidak ada kesulitan bagi Leng Tsu Chu? Tentu saja tidak ada kesulitan, jawab Leng Jing Jing. Jika Susi Yau Hiap ingin berangkat sekarang, boleh silakan saja jika begitu, baiklah aku mohon diri sekarang juga, ucap Kia Meng sambil berbangkit. Setelah tiba kembali di Lihun Tu, mohon Leng Tsu Chu mengirim seorang anak buah ke Bulim Teh Chou untuk menyampaikan berita tentang diriku kepada Wei Hologin agar beliau dan guruku tidak menguatirkan diriku. Leng Jing Jing ikut berdiri dan berkata, baik pasti akan aku kerjakan pesanmu. Kia Meng lantas memberi hormat dan mengucapkan sampai berjumpa pula lalu meninggalkan kelenteng itu dan menuju ke selatan dengan cepat. Petangnya sampailah dia di perbatasan kota Wan Chiu. Teringat sudah beberapa hari tidak pernah membersihkan badan, segera ia menanggalkan bajunya yang rombeng dan pulih kembali pada dandanan aslinya lalu mencari sebuah hotel. Selesai mandi dan habis makan malam, ia jalan-jalan keluar hotel setelah pesiar kian kemari tanpa terasa sampai di suatu ujung jalan, dilihatnya di bagian dekat pintu gerbang kota sana sedang berkerumun orang banyak di depan sebuah pasar kuda, tampaknya ada orang lagi ribut mulut. Karena ingin tahu apa yang terjadi, ia coba mendekati tempat itu. Mendengar sampai di sini dapatlah Kia Meng menarik kesimpulan apa yang terjadi. Ia coba mendesak maju untuk melihat. Tertampak di tengah kerumunan orang banyak itu adalah seorang lelaki kekar setengah bayar, yaitu pemilik peternak kuda, yang menderita adalah seorang lelaki berdandan sebagai kusir. Yang belakang ini kematian kakak, namun tidak terlihat rasa duka, seperti urusan akan beres apabila pemilik kuda itu mau memberi ganti rugi lebih banyak. Pada saat itulah seorang tua penonton tampil ke muka dan coba menjadi penengah bagi pemilik kuda dan si penderita, katanya, eh, menurut pendapatku, rasanya kalian berdua pihak sama-sama salah. Engkau, pemilik kuda, sudah jelas tahu kudamu masih liar dan kurang jinak, seharusnya kau larang dicoba oleh kakaknya. Sebaliknya kamu, saudara ini, jika kakakmu kurang mahir naik kuda, seyugianya jangan main coba-coba. Maka menurut pendapatku sebaiknya kalian sama-sama mengalah sedikit. Saudara pemilik kuda ini biarlah korban harta untuk menebus bala, hendaknya kau beri sedikit lebih. Sebaliknya saudara ini hendaknya juga jangan berkeras minta seribu tahil perak, terimalah tawarannya. Nah, kalian setuju tidak terhadap usulku? Si penderita berkata dengan lagak penasaran, memangnya dia mau tambah berapa si orang tua lantas berkata kepada pemilik kuda, lohia, saudara, kiranya berapa akan kau beri memangnya aku takut. Boleh silakan mengadu pada pihak yang berwajib demikian terdengar seorang berteriak bengis. Keparat. Kudamu mendepak orang hingga mati, masih juga kamu berlagak garang begini. Kau kira aku tidak berani mengadukan dirimu silakan. Apa yang aku takuti? Sejak mula sudah aku katakan kudaku ini sangat binal dan sukar dijinakan, tapi kakakmu berkeras ingin membelinya katanya, dia sanggup menjinakan kuda ini. Sekarang dia terbanting mampus, aku anggap lagi sial dan rela memberi ganti rugi seratus tahil perak, tapi kamu malah menggunakan kesempatan ini untuk memerasku dan minta aku beri seribu tahil perak. Hektometer, memangnya kau kira duitku terbuat dari tanah dan mudah dicari? Boleh silakan mengadu saja kepada yang berwajib, bahkan kakakmu mampus jatuh dari kuda, apa sangkut pautnya dengan pemilik kuda? Mendingan kamu tidak mengadu dan akan mendapat ganti rugi seratus tahil perak, sekali kamu mengadu, huh, seperserpun kamu jangan harap akan terima ya, Sudahlah, aku tambah lagi lima puluh tahil, kalau tidak mau boleh dia mengadu saja kepada yang berwajib, jawab si pemilik kuda. Tidak, paling sedikit tambah seratus tahil lagi kalau tidak biar aku adukan saja, ujar si penderita. Kamu salah, saudara, ucap si orang tua. Bukanlah urusan enak memikin perkara. Coba pikir saja, pertama, untuk mengadukan perkara ini, lebih dulu perlu kau minta bantuan pengacara untuk menulis surat pengaduan. Padahal kaum pokrol bambu itu biasanya cuma mengutamakan uang tidak peduli salah atau benar, untuk menulis sehelai surat pengaduan saja lebih dulu harus kau bayar entah sepuluh atau dua puluh tahil perak. Malahan kalau dia sengaja membuat sedikit lubang pada surat pengaduan sehingga membuat perkaramu tidak memang juga belum kalah sehingga urusan berlarut-larut, maka, hehehe, akhirnya sekalipun memang perkara juga kamu pasti sudah bangkrut, agaknya si penderita juga sangsi akan menang perkara bila mana mengadukan persoalan ini, maka lagaknya berubah lunak dan tampaknya seperti mau terima saran si orang tua, namun dia coba tahan harga, tidak kalau tidak dua ratus tahil, sedikitnya juga harus seratus tujuh puluh tahil. Coba kalian pikir, kakak juga hidup menjadi kusir yang meninggalkan seorang istri dan tiga anak yang masih kecil kalau tidak diberi santunan. Yang layak care bagaimana mereka dapat hidup selanjutnya si orang tua berpaling dan berkata lagi terhadap si pemilik kuda, betul juga alasannya. Maka aku mohon saudara ini hendaknya kasihan pada janda dan anak-anaknya, harap kau beri tambahan sedikit. Pemilik kuda itu mendengus, katanya terhadap seorang pembantunya yang berdiri di belakangnya, Losem, ambilkan seratus tujuh puluh tahil perak anak buahnya mengiakan dan cepat berlari pergi. Tidak lama kemudian ia sudah kembali dengan membawa beberapa bungkus suhuang perak. Pemilik kuda lantas menyerahkan dan ganti ruginya kepada si penderita, katanya, nah, ambil ini. Anggap aku yang sial setelah menerima santunan itu, si penderita pun tidak banyak omong lagi dan segera angkat kaki. Penonton yang berkerumun pun lantas bubar. Si pemilik kuda agaknya menyesal karena kehilangan seratus tahil perak lebih, melihat penonton sudah bubar, segera ia berkata kepada pembantunya tadi, Losem, ambilkan golok untuk apa, Juragan tanya Losem. Potong kuda ini, biar kita makan daging kuda kata si pemilik. Ai, masakah perlu mengorbankan seekor kuda, Juragan, Ujar Losem terkejut. Menurut pandangan hamba, meski kuda ini tampak liar dan sukar dijinakan, tapi aku lihat kuda ini keturunan bibit tunggul yang sukar dicari. Kuda binal harus ditunggangi manusia galak. Aku yakin pada suatu hari kuda ini akan menemui majikan yang sanggup menjinakan dia, pemilik kuda mendengus, Hektometer, jika aku biarkan dia hidup lebih lama lagi, entah berapa banyak harta ku akan diludeskannya. Selama sebulan dia telah menjatuhkan dua pembeli hingga luka parah sehingga banyak ganti rugi yang aku keluarkan. Hari ini dia tambah celaka dan mendepak mati calon pembelinya, kuda celaka begini apa gunanya dibiarkan hidup akan tetapi, sudahlah, jangan banyak omong, lekas ambilkan golok terpaksa Losem mengiakan. Tidak lama kemudian ia datang kembali dengan menghunus sebatang golok mengkilat. Pemilik kuda memegang golok tajam itu, dengan meringasia menuju ke kandang kuda. Tiba-tiba sesosok bayangan orang meleset cepat dan hinggap di depannya serta merintangi jalannya. Pemilik kuda berhenti dengan bingung, tanyanya, kamu ini siapa kiameng memberi hormat? Jawabnya dengan tersenyum, aku datang untuk membeli kuda, oh, pemilik kuda bersuara singkat. Segera pula ia memberi perintah, Losem, bawa tuan kamu ini untuk memilih kuda, tidak perlu pilih lagi, aku minta kuda itu, kata kiameng tertawa sambil menunjuk kuda di dalam kandang yang mendepak mati orang tadi. Dengan tegas pemilik kuda menggeleng kepala katanya, tidak, kuda itu tidak aku jual, apa alasanmu tidak menjual kuda itu? Tanya kiameng dengan tertawa. Apa yang terjadi masakah tidak kau lihat? Ujar pemilik kuda. Aku lihat, jawab kiameng. Tapi apa yang dikatakan pembantumu itu pun betul. Kuda binal harus ditunggangi orang galak. Dan sekarang orang galak itu sudah datang, pemilik kuda melirik hina terhadap kiameng, ucapnya, ah, sudah lah, aku tidak ingin membayar ganti rugi 170 tahil perak lagi, eh, coba katakan, apabila kuda itu dapat aku jinakan, berapa harganya akan kau jual? tanya kiameng tiba-tiba. Bila benar ada orang mampu menundukan dia, biar aku jual dengan separoh harga pun tidak menjadi soal. Cuma, betapapun aku keberatan Anda mencobanya. Ahaha, tampaknya juragan memandang remeh diriku, ujar kiameng tertawa. Sudah banyak aku lihat orang yang jauh lebih gagah dan kuat daripada Anda, namun akhirnya mereka terbanting jatuh oleh binatang itu, tutur si pemilik kuda. Begini, aku ingin tahu lebih jelas, setengah harga yang kau maksudkan itu sebenarnya berapa? tanya kiameng. Cukup 20 tahil perak saja ucap pemilik kuda. Kiameng sangat girang, katanya, bagus jika begitu, asalkan kuda itu dapat aku jinakan, berarti kuda itu dapat kita jadikan jual-beli dengan harga 20. tahil perak, begitu bukan maksudmu walaupun begitulah maksudku, namun tetap aku larang Anda mencobanya. Kan sudah aku katakan tadi, aku tidak ingin rugi lagi 170 tahil perak, mendadak tangan kanan kiameng meraih ke depan, secepat kilat ia rampas golok yang dipegang pemilik kuda, tangan lain segera ia pegang ujung golok, sekali ia mengerahkan tenaga dan ditekuk peletak, golok itu kontan patah. lalu ia buang golok patah ke tanah, katanya dengan tertawa, nah, tenagaku yang kau lihat ini apakah cukup memenuhi syarat untuk menguji kebinalan kudamu pemilik kuda itu melengong oleh ketangkasan su kiameng, ia terkesima sampai sekian lama, katanya kemudian, buset, kiranya Anda ini jago kelas tinggi dunia persilatan sekarang, apakah tetap kau larang aku coba kudamu, tanya kiameng dengan tertawa. Tentu saja pemilik kuda tidak berani lagi bilang tidak, cepat ia memberi perintah kepada pembantunya, lo sem, lekas lepaskan kuda itu lo sem sangat senang, cepat ia lari ke sana untuk membuka pintu kandang, lalu bersama seng juragan menyingkir jauh ke samping pelataran sana. Tampaknya mereka sangat takut terhadap yang liar itu. Dan begitu pintu kandang dibuka, serentak kuda liar itu membeda keluar, lalu berlari-lari perlahan mengitari pelataran dengan sikap gagah perkasa. Sekujur badan kuda itu putih mulus teranpah seujung bulu warna lain, tinggi dan kekar, langkahnya mantap, ternyata seekor kuda bagus yang sukar dicari. Diam-diam kiameng sangat girang, perlahan ia mendekati kuda itu, sesudah dekat, mendadak kedua tangannya bekerja sekaligus, dengan ratia cengkeram bulu suri kuda putih itu. Kuda itu kaget dan meringkik panjang secepat anak panah ia melesat ke depan, seperti ingin melemparkan su kiameng. Akan tetapi baru saja ia melompat ke depan tahu-tahu kiameng pun sudah meloncat ke atas punggungnya. Seketika kuda putih itu mengamuk, serentak ia melonjak-lonjak sembari meringkik hingar-bingar sekuatnya ia bermaksud membanting roboh su kiameng. Meski kiameng bukan penunggang kuda yang mahir, tapi kedua tangannya yang mencengkeram bulu suri kuda itu seperti melengket dan tak terlepaskan lagi, betapapun kuda itu meloncat dan merontak tetap sukar menjatuhkan anak muda itu. Makin meloncat makin ganas kuda putih itu mendadak berjingkrak lalu menyepak dan melonjak pula, sampai sekian lama belum lagi lelah, seperti tekatsu kiameng, sebelum menundukkan lawan takkan berhenti. Semula pemilik kuda itu memejamkan matu dan tidak berani memandang, setelah ditunggu sekian lama dan belum terdengar kiameng terbanting jatuh perlahan baru ia membuka mata. Lalu wajahnya mulai memperlihatkan rasa kejut dan girang sebab akhirnya diketahuinya bahwa su kiameng adalah orang pertama yang sanggup bertahan paling lama di atas kuda binal itu. Saking gembiranya losem ikut berkeplok dan berjingkrak, teriaknya tegang, Lihat, coba lihat. Binatang itu ketemu baptunya sekarang namun kuda putih itu tampaknya belum lagi mau tunduk terhadap orang yang menunggangi punggungnya itu, Ia masih meloncat dan berjingkrak terus-menerus jauh melebih kuda umumnya apabila menghadapi penjinaknya. Lebih satu jam kuda itu belum lagi tunduk, tahulah kiameng bahwa tenaga kuda itu kuat luar biasa, keruan ia tambah girang. Segera ia aratkan cengkeramannya dan mengerahkan tenaga, kepala kuda itu ditekan ke bawah. Kuda itu masih membangkang, namun sesudah meronta sejenak pula, akhirnya sukar lagi mengangkat kepala, Baru sekarang ia tahu ketemu majikan yang liai, terpaksa ia tunduk dan menyerah ia meringkik panjang, lalu tidak melawan lagi. Pemilik kuda sangat girang, ia keplok tangan dan berseru, bagus, Berhasil sekarang kiameng mengendarai kuda putih itu mengitar pelataran itu tiga kali, Lalu melompat turun dan mengelus elus leher kuda itu sebagai tanda sayang, Dituntunya sendiri kuda itu ke dalam kandang. Kemudian ia berikan sepuluh tahil perak kepada pemilik kuda, Katanya, ini uang persekot, harap diberi pakaian kuda lengkap, Esok pagi akan aku ambil kuda ini, setiba kembali di hotel, Kiameng sangat senang, malam ini ia tidur sangat nyenyak. Esok paginya sehabis makan pagi segera ia meninggalkan hotel dan menuju ke peternakan kuda, Ia bayar kekurangan harga kuda, Lalu meninggalkan kota itu dengan mengendarai kuda putih yang perkasa itu. Untuk menguji kekuatan lari kuda itu, Sesudah keluar kota Wanchiu segera kiameng melarikan kuda itu secepat terbang. Agaknya kuda itu pun ingin pamer kemampuannya, Serem tak ia membedal secepat angin lesus, cepat lagi mantap larinya. Kiameng sangat senang mendapatkan kuda sebagus itu. Semua kuda dan kereta yang ada di jalan seluruhnya dilampaui oleh lari kuda putih itu Dan tertinggal jauh di belakang. Sehari ini kiameng menempuh perjalanan sejauh lima ratusan li dan masuk ke wilayah Kui Chiu. Hari kedua, tetap ia melanjutkan perjalanan dengan kecepatan seperti kemarinnya, Menjelang lohor ia melintasi suatu tempat yang sunyi. Tiba-tiba terdengar suara derap kaki kuda lari cepat dari belakang. Tergetar hati kiameng, Pikirnya, aneh, ternyata ada penunggang kuda yang dapat menyusul kudaku ini. Meski lari kudanya sekarang belum mencapai titik tercepat tapi kuda umumnya biarpun lari sepenuh tenaga pasti sukar menyusulnya. Maka ia rasa heran dan sangsi demi terdengar ada penunggang kuda lain yang mampu menyusulnya, Ia pikir kuda orang pasti juga kuda luar biasa. Waktu ia menoleh benar juga terlihat seekor kuda hitam yang gagah luar biasa, Penunggangnya seorang gadis berbaju putih. Sekali pandang kiameng lantas ingat kuda hitam ini adalah salah satu yang dilampauinya di tengah perjalanan tadi. Ia pikir bila tiba-tiba orang menyusulnya secepat ini, Tentu karena penasaran kuda putih ini dapat melebih kuda hitamnya dan sekarang sengaja hendak berlomba dengan dia. Ia pikir sangat kebetulan, boleh coba kita berpacu. Segera ia kempit perut kudanya dengan kencang sambil membentak perlahan serentak kuda putih itu membedal terlebih cepat ke depan. Dalam sekejap saja lari kuda itu seperti terbang layaknya tumbuh-tumbuhan di tepi jalan seakan-akan melayang mundur ke belakang. Melihat kiameng percepat lari kudanya, gadis baju putih itu pun membentak perlahan dan mengejar dengan kuda hitamnya. Maka terjadilah pacu kuda hitam dan putih satu di depan dan yang lain menyusul di belakang semuanya lari secepat terbang. Dalam sekejap saja beberapa hari sudah lalu, waktu kiameng menoleh, terlihat pihak lawan tidak pernah tertinggal dan selalu membuntuti dalam jarak beberapa meter di belakang. Tentu saja ia heran taulah dia kuda hitam si gadis juga kuda perkasa yang jarang ada bandingannya, kekuatannya larinya tidak. Kalah daripada kuda putihnya sendiri. Seketika timbul rasa ingin berkenalan dengan si gadis segera ia memperlambat lari kudanya. Sekejap kemudian si gadis baju putih sudah menyusul tiba dan lari sejajar dengan dia. Kiameng memberi hormat dengan tertawa, mengapa nona terus-menerus membuntuti diriku baru habis berucap, seketika ia pun melengong ketika terlihat jelas si gadis baru berusia antara 17 sampai 18 tahun dan cantik sekali, alis lempik dan metu besar, bibir merah mungil pipi putih bersemu merah, kelihatan pula gerak-geriknya yang masih kekanak-kanakan, sungguh seorang anak darah yang sangat menarik. Sebaliknya muka nona itu pun rada merah dan terkesima setelah melihat jelasu Kiameng adalah seorang pemuda gagah dan cakep. Agaknya semula ia bermaksud berolok-olok, setelah melihat lawan adalah pemuda cakep, seketika maksudnya semula dibatalkan, ia cuma mendengus perlahan dan menjawab, Hektometer, mengapa kudamu tidak dilarikan lagi-lari, lari-lari lagi Kiameng merasa bingung. Alis si nona menjengkit, katanya dengan sikap yang memandang hina, Hektometer, kau kira kuda putihmu dapat berlari cepat? Sekarang tentu kau tahu bahwa di atas kuda bagus masih ada kuda yang lebih bagus? Bukan Kiameng tertawa demi mendengar ucapan di atas kuda bagus masih ada kuda yang lebih bagus itu, jawabnya, ya, betul, kuda hitam nona ini memang sangat hebat. Sekarang apakah kamu masih ingin berlomba lagi? Tanya si nona dengan sikap menantang. Kiameng menggeleng jawabnya dengan tertawa, sudahlah, tidak perlu lagi. Coba lihat betapa mesranya kuda hitamu dengan kuda putihku. Mereka seperti menyesal baru sekarang berkenalan dan mengapa tidak sejak dulu-dulu. Jika harus berlomba lagi kan berarti kurang hormat. Memang benar, pada saat itu kedua kuda hitam dan putih yang tadi berpacu mati-matian itu kini sedang saling mengendus dengan sikap sangat mesra. Muka si nona baju putih tampak merah omelnya, kurang ajar tidak tahu aturan jangan menyalahkan mereka, mereka kan sebangsa ujar Kiameng. Si nona melototinya sekejap, tapi lantas tertawa dan berkata pula, Naga hitamku itu biasanya sangat tangkuh mungkin hari ini ia merasa menemukan tandingan tangguh maka merasa cocok dan sayang terhadap kuda putihmu. Betul, naga putihku itu biasanya juga sangat tinggi hati, baru sekarang untuk pertama kalinya dia tertarik oleh kawan sejenisnya, kata Kiameng. Si nona melengong, oh, kudamu bernama naga putih betul, tampaknya merupakan suatu pasangan setimpal dengan naga hitamu. Muka si nona kembali merah omelnya, cis, kalau bicara hendaknya tahu aturan sedikit. Jangan sok menang sendiri, Kiameng juga merasa ucapan sendiri agak sedikit bangor. Cepat ia berkata dengan tertawa, oh, maaf. Apakah boleh aku tahu siapa nama nona yang terhormat aku bernama Ihkehki, berjuluk Peisianli, si Dewi Baju Putih, Kiameng termenung sejenak dan bergumam, oh, Peisianli Ihkehki, apakah tidak pernah kau dengar tanya si nona? Karena pengalamanku cetek dan pengetahuanku dangkal sebelum ini tidak pernah aku dengar nama nona yang termashur, ucap Kiameng dengan menyesal. Dengan agak malu, Peisianli Ihkehki berkata pula, bicara terus terang julukan Peisianli sebenarnya aku beri sendiri ketika meninggalkan rumah. Oh, Kiameng bersuara singkat. Ketika melihat punggung si nona menyandang pedang, ia coba tanya, ilmu pedang nona tentu sangat tinggi, Ihkehki tampak tertawa bangga, ucapnya. Dalam hal ini memang aku tidak perlu rendah hati, diam-diam Kiameng tertawa geli, ia pikir bila si nona tahu siapa diriku, tentu kamu takkan berani membual. Segera ia berlagak hormat dan mohon petunjuk, katanya, numpang tanya, siapakah ayah nona yang mulia ayahku adalah tokoh besar termashur di dunia persilatan zaman sekarang? Oh, aku yakin ayah nona pasti juga punya julukan indah tentu saja. Oya, aku lupa tanya siapa namamu yang terhormat dan apapula julukanmu tanya Ihkehki, aku sisu bernama Kiameng. Tidak punya julukan segala, si nona berkerut kening, ucapnya dengan lagak seperti lagi mengingat-ingat, Sukiameng. Nama ini rasanya seperti pernah aku dengar, Kiameng tersenyum katanya, Kiamholok Ching Hoi adalah buruku, tukas Kiameng. Ihkehki terkejut serunya dengan terbelalak. Ahaha, pantas namamu seperti sudah aku kenal, kiranya engkau inilah murid Kiamholok Ching Hoi betul, Kiameng tersenyum. Sekarang giliran nona untuk memberitahukan nama ayahmu yang mulia, si nona tersenyum renyah, katanya, Huh, jangan kau anggap dirimu sudah luar biasa, biarpun nama ayahku tidak melebih gurumu, tapi kakek guruku justru jauh lebih terkenal daripada gurumu, apa betul tanya Kiameng dengan tertawa. Numpang tanya tokoh kosin manakah kakek guru nona kakek guruku tak lain tak bukan ialah Kiamong Ciong Licintutur si nona. Kiameng terkejut, seketika merah mukanya, serunya, Hah, apa katamu? Kakek gurumu adalah Kiamong Ciong Licintur. Jika demikian, jadi engkau ini putri murid kedua Kiamong, putri Halhun Kiam keihkik pin betul, jawab kahki tertawa. Kakek guruku adalah jago nomor satu di dunia ini dan gurumu jago nomor dua. Sekarang kamu tidak bisa sombong lagi bukan sungguh suatu pertemuan yang tak terduga-duga ini, semula Kiameng mengirasi nona adalah seorang gadis kampung dan belum tentu mempunyai kepandaian sejati. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa nona ini adalah orang dari perguruan Kiamong Ciong Licintur. Walaupun dalam pertandingan besar dunia persilatan dahulu Ciong Licintur pernah menang satu jurus dari gurunya dan berhasil menggondol gelar tokoh nomor satu di dunia, tapi menurut cerita gurunya sebenarnya bukan kungfu gurunya benar-benar kalah melainkan gurunya menghormati orang tua dan sengaja mengalah kepada Ciong Licintur. Namun apapun juga sekarang kedudukan Kiamong Ciong Licintur jelas lebih tinggi daripada guru sendiri, sebab itulah Kiameng merasa agak malu atas sikap pamer sendiri tadi. Untung Ih Gahki tiada maksud memusuhinya meski kata-katanya agak pedas. Segera Kiameng berkata pula dengan tertawa, sungguh, tidak pernah aku sangka nona adalah putri kesayangan Ih Tai Hiap, maaf jika kurang hormat dengan nakal Ih Gahki mencibir, ucapnya, hormatlah mulai sekarang kan masih keburu waktu, melihat kera bicara si nona sangat menarik, tanpa terasa Kiameng terpikat dan memandannya dengan terkesima. Bagaimana, hatimu tidak terima bukan tanya Ih Gahki dengan alis berkernyit? Cepat Kiameng menjawab, oh, tidak. Sebab apakah hari ini nona Ih datang kemari? Aku keluar rumah untuk pesiar, tutur Kihki. Ayahku suka bilang usiaku masih kecil, aku dilarang berkecimpung di dunia Kang O. Aku justru ingin berkelana di dunia Kang O, maka dianggiam aku lantas mengeluyur keluar, oh, lantas kemana? Tidak ada tempat tujuanmu, tanya Kiameng pula. Tidak ada tempat tujuan, kemanapun jadi. Oh ya, bicara iseng saja sejak tadi denganmu hampir saja aku lupakan sesuatu urusan, urusan apa? Tanya Kiameng. Aku temukan sesuatu urusan aneh, tutur Kihki. Urusan aneh apa Ih Kihki menoleh ke kanan dan ke kiri beberapa kali, tiba-tiba ia tunjuk sebidang hutan bambu tidak jauh di depan sana dan berkata, ayo kita tunggu saja di hutan bambu sana. Habis berkata segera ia mendahului melarikan kudanya ke sana. Kiameng merasa berat untuk meninggalkan si cantik, cepat ia menyusulnya. Hanya sekejap saja kedua orang sudah berada di depan hutan bambu, langsung Kihki melarikan kudanya ke dalam hutan dan berkata, ikut kemari, biar aku perlihatkan sesuatu hal aneh padamu. Kiameng mengikuti kehendak si Nona, setelah puluhan meter menyusuri hutan bambu itu, kemudian Kihki menahan kudanya di suatu tempat yang agak tinggi, katanya nah, boleh kita tunggu saja di sini, baik, tapi siapakah yang kau tunggu tanya Kiameng heran. Tadi sebenarnya aku lagi menguntit dua buah kereta kuda kemudian aku lihat kau larikan kuda putihmu melintasi kuda hitamku, karena penasaran, segera aku tinggalkan kedua kereta itu untuk mengejarmu. Aku kira sebentar lagi kedua kereta kuda itu pun akan sampai di sini, tergerak hati Kiameng, tanyanya pula, adakah sesuatu yang tidak beres pada kedua kereta itu biarlah aku tahan harga dulu, nanti saja aku beritahu, ujar Kihki dengan tertawa misterius. Ai, memangnya kenapa kalau beritahukan padaku sekarang juga pinta Kiameng. Sabar dulu. Aku justru ingin menguji bagaimana indera penglihatan anak murid Kiamho yang termasuhur itu jadi kedua kereta itu memang ada sesuatu yang mencurigakan betul. Nah, itu dia, sudah datang. Coba lihat waktu Kiameng memandang jauh ke arah datangnya tadi benar juga terlihat tidak jauh di depan sana lari datang dua buah kereta kuda yang dilarikan dengan kecepatan sedang, karena jaraknya masih ada setengahan li, belum jelas terlihat ada sesuatu yang mencurigakan. Maka sembari memandang ia pun berkata, tadi aku pun melihat kedua buah kereta ini, cuma tidak aku perhatikan ada hal-hal yang kurang beres, jika kamu tidak dapat melihat sesuatu keganjilannya, maka percumalah kamu menjadi murid Kiamholok Chinghui, ujar Kihki. Diam-diam Kiameng mendongkol, ia pikir budak cilik ini sok tahu, padahal anak darah yang masih hijau begini biarpun belajar lagi lima tahun juga belum tentu lebih tahu daripada aku. Tengah berpikir, kedua buah kereta kuda mendekat. Kedua kereta itu memakai tutup kain terpal, pengendaranya adalah seorang kusir tua yang tidak menarik, tampaknya kusir sewaan yang diambil di tengah jalan. Badan kereta kelihatan penuh dibu, roda kereta juga kotor, jelas kedua kereta ini datang dari tempat jauh. Sekarang kereta pertama telah lalu di depan su Kiameng. Ketika melihat bagian belakang pak kereta menongol sebagian peti mati, mau tak mau Kiameng terkesiap, pikirnya, ah, kiranya kereta ini memuat peti mati ke kampung halaman, Memangnya apa yang perlu diherankan sekejap kemudian, kereta kedua pun lalu di depannya. Di dalam kereta kedua tampak duduk beberapa orang yang berbaju belacu, yaitu pakaian orang berkabung, lain tidak ada. Setelah kedua kereta itu lewat, dengan tertawa ihkihki lantas tanya Kiameng, Bagaimana, adakah sesuatu kejanggalan yang kau lihat Kiameng tidak berani menjawab begitu saja, ia coba berpikir lebih cermat, lalu menjawab dengan tertawa, ada aku lihat sedikit, entah betul atau tidak, coba uraikan, kata kehkihki dengan tertawa. Dengan perlahan Kiameng berkata, pertama dalam kereta kedua, yaitu orang-orang yang berikatan belacu tanda berkabung itu, tampaknya mereka bukan sanak famili langsung keluarga musibah, berdasarkan apa kau bilang demikian tanya kehkihki. Orang-orang yang berkabung itu seperti berjumlah 5 atau 6 orang, tapi usia mereka rata-rata sudah lebih tahun 1940-an, tampaknya juga bukan saudara sekeluarga, pula tiada terdapat anak dan orang perempuan. Oh, lalu, kehkihki mengangguk. Kedua, bahwa di antara penumpang itu tidak terdapat orang perempuan dan anak-anak, itu menandakan bukan kereta pengangkut jenazah pulang kampung halaman, pula dari debu kotoran yang memenuhi badan kereta, jelas mereka datang dari tempat beratus li jauhnya. Jika perjalanan sebegitu jauh, rasanya para pengantar itu kan tidak perlu berbaju berkabung terus-menerus, dan apalagi tanya kehkihki dengan tersenyum. Paling akhir adalah mengenai peti mati pada kereta pertama itu, ujar kiameng peti itu mestinya dapat dimuat seluruhnya ke dalam bak kereta tapi mereka sengaja menyisihkan sebagian di luar bak kereta Seperti sengaja hendak memberitahukan kepada orang lain bahwa muatan kereta mereka adalah peti mati, bagus. Dan dari beberapa titik tanda tanya itu dapat kau perkirakan bagaimana asal-usul kedua kereta itu tanya kehkihki dengan tertawa. Dengan pasti kiameng menjawab, aku terka di dalam peti mati itu pasti bukan terisi mayat melainkan. Melainkan apa tuh kas kehkihki tersenyum. Kiameng garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal katanya kemudian dengan tersenyum kecut, hal inilah yang sukar diraba, aku pikir mungkin berisi barang-barang yang perlu dirahasiakan, bukan barang, tapi seorang hidup kata kehkihki.